disemprot pakai bahan kimia tidak mempanuh untuk ulatnya ini sudah 2 kali penyemprotan pakai bahan kimia ternyata tidak mempakan kemarin-kemarin ini adalah langsung praktekan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami di channel para peternak dan pekebun kita akan seperti janji kita kemarin ya bahwasannya setelah kita aplikasikan untuk penyemprotannya langsung kita update terbaru bagaimana kondisi padi yang sudah kita semprot pakai rendaman air tembako yuk mari kita simak untuk video kali ini untuk pengecekannya mungkin ya mungkin masih ingat ya saya berdiri tepat disini dulu dan teman-teman saya menyemprotnya disini dan ini alhamdulillah jadi hijuruyo ya tidak ada ulat lagi dengan penyemprotan programan sembako ya kita lihat dari dekat berbeda dengan satu minggu kemarin pas satu minggu ya ini saya kembali lagi melihat untuk teman-teman yang masih banyak sekali yang belum percaya ya coba tanyakan saja pada orang-orang tua dulu ya ini ilmunya jadi orang-orang tua dulu bahwa rendaman tembako itu sangat ampuh daripada bat kimia ya jadi untuk teman-teman yang masih belum percaya apa yang kami tanyakan atau kami saya siarkan ini bisa ditanyakan langsung ke kakek-kakeknya atau orang-orang yang terdahulu bahwa orang dulu itu memakai rendaman tembako untuk mengusir hama seperti itu selamat menikmati